Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakob Merk Patiputi Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya Pada kesempatan kali ini Bang Yaakob mau perawatan pohon mangga ini guys ya Agar pohon mangga ini nanti bisa berbuah maksimal ya Ini jadi Bang Yaakob memanfaatkan bekas bonggolan pisang Jadi Bang Yaakob timbun kesini guys ya Pokoknya tonton sampai selesai Nah ini Bang Yaakob belum beres ya guys ya Kalau kemarin ke atas kalau ini Bang Yaakob memanfaatkan guys Jadi kan bekas bonggolan pisang ini apa namanya Lembab ya guys ya aduh ini Bang Yaakob lagi gak enak badan guys Aduh Ini kalau teman-teman mungkin aduh udah-udah cipra ya Oke Bang Yaakob Tidak diikutin ya Dan ini Badan rasanya enak banget guys Panas dingin Tetep tetep semangat ya Yang penting banyak minum Aduh Pokoknya tetep konten ya guys ya Terima kasih banyak ya Buat para member-member Bang Yaakob Teman-teman Bang Yaakob Yang masih setia nonton Nah ini guys Ini cara agar ini agar Mangga ini juga Ngaruh guys Siapun mangga berbuah Lebat nantinya Nanti tinggal disemprot Menggunakan Hendasil guys Jadi siapapun bisa menanam ya guys ya Nanam apapun bisa Tapi tindak lanjutnya Kebanyakan itu gak bisa ya guys ya Perawatannya Harus benar-benar dengan sabar Celaten Dan butuh proses yang tidak Sebentar ya guys ya Butuh waktu seminggu Sebulan bahkan setahun dua tahun Nah seperti ini Nah jadi ini bekas Bunggolan pisang Bunggolan pisang guys Jadi bunggolan pisang ini Ntar jadi humus Dia akan adem gitu Di bawah pohon mangga Apalagi kan musim kemarau begini Nanti lama-lama Bunggolan bekas Bunggolan pisang ini Akan membusuk ya guys ya Nah Disini aja guys Mudah-mudahan dengan Ditimbun Itu akan lebih bagus lagi Nanti ya guys ya Pohon manganya Pohon manganya Kalau pengen teman-teman Pengen tahu Ini ada ya Di video sebelum-sebelumnya Buah mangga ini Seperti apa besarnya Nah ini guys Ini juga sebagian Sudah bang yakup pruning Kenapa di pruning Karena kemarin-kemarin itu Angin besar sekali Kalau tidak di pruning Ini pohon mangga Akan rubuh Kenapa akan rubuh Karena disini pada waktu Zaman dulu Awal-awalnya guys ya Ini sebenarnya Kolam ya guys ya Kolam ikan koi ya guys ya Disini Ada kolam ikan koi Nah ini Nggak sampai 1 meter Di bawah pohon mangga ini Itu ada coran ya guys ya Bekas kolam ya guys ya Kolam ikan Nah langsunglah ditimbun Nah ini Makanya Kemungkinan Kalau mangga ini Terlalu besar Atau tidak dirawat ya Dengan maksimal Atau dibesarkan batangnya dulu Itu kemungkinan-kemungkinan Besar banget ini Dia bisa roboh ya guys ya Makanya bang yakup Mengantisipasi Ini pohon mangga ini Bang yakup pangkas Sedemikian rupa Agar akar-akarnya itu Area bawahnya Kuat ya guys ya Karena dia cuman Cuman ngandirin akar samping-samping Akar tunggal itu Tidak bisa menembus Karena Bawahnya ini Coran ya guys ya Dulunya kolam ikan koi Nah dari sana guys tuh Jadi Kolam tersebut Diurup ya guys ya Karena apa Kurang perawatan itu Banyak ini guys Apa namanya Nyamuk segala macam Waduh Waduh Kekot lah Jadi diubah Perawatannya juga cukup besar Kalau Kolam itu Kolam ikan Nggak kepegang Nah Mendingan ini Mendingan sayuran guys Mampatnya kan Luar biasa Jelas-jelas Bermanfaat Kalau ikan itu Butuh proses Salah sedikit Salah satu aja Ibarat salah kita Pemberian obat Atau salah pemberian makanan Itu bukan satu Matinya guys Kadang paling banternya itu Lima atau enam Ikut mati semua Kadang-kadang bahkan itu Kalau kita sampai salah Memberikan pakan itu Atau ya Salah ngasih obat Atau apalah Sejenisnya Pembersihan Atau pengurasan Itu bisa mati semua Patal ya guys Kalau benar-benar Kurang berpengalaman Itu waktu Baru-baru sih Nah Jadi Bang Yaakob Yang simple-simple aja Ini enak kan Kalau Terkebun kan enak Ini guys Rapi nih juga guys Ini Bang Yaakob Ini guys Lawan nih guys Bang Yaakob lagi Enak padan guys Udah hampir Seminggu nih Lagi dikasih enak Soalnya kalau Kita diam aja Bukan ini Gak semanggah Ini rati Karena yang Bang Yaakob Perasakan itu Semuanya Usah senang Sehat sakit Tergantung diri kita Makanya kita sakit Gimana caranya Kita udah mengantisipasi Jangan kita Kita minum obat Jangan kita turutin lah Jangan manja lah Walaupun Walaupun Mudah-mudahan Teman-teman Selalu diberikan Kesehatan ya Banyak juga Sekeluarga Minta berikan Keselamatan Keberkahan Panjang umum Kesehatan lalu Kesehatan lalu Nah, ini guys. Kemarin Bang Yaakub peruningin ya, guys. Pohon petai ya. Nah, sekarang mangga. Nah, ini guys. Sudah mulai kelihatan agak rapi ya, guys. Jadi, tanah-tanah ini kita memanfaatkan untuk menimbun pohon mangga. Sangat bagus ini. Kas bakaran campur arang. Dari gempuran pohon pisang kepok. Nah, ya, guys. Ya, beberapa menit ini, guys. Nah, tuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, dengan cara seperti ini mungkin dia semakin bagus ya, guys ya. Pertumbuhan mangga ini. Bagaimana aja, guys ya. Ini bekas bonggolan ini. Kita... Kita taikin aja. Di lebih rapi ya, guys ya. Nah, alhamdulillah. Pelan-pelan, dikit-temis-sedikit, rapi ya. Penyegos. Pertumbuhan. Pertumbuhan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pohon ketimun ini bisa pohon ketimun pohon kacang pohon kacangnya bagus banget guys ya ini udah mulai belajar berkembang ya guys ya nah ini yang tadi bang Yaakob rapiin tuh sudah mendingan ya gak begitu berantakan jadi bekas hancuran bonggolan pisang itu bang Yaakob memampatkan buat ini guys merangsang pembuahan juga guys ya nah jadi bang Yaakob sambil menyemprot nanti menggunakan gandasil buah dan kalinet tujuannya nanti cara untuk membuahkan ya guys ya nanti bang Yaakob ini guys ya kasih tau kalinet itu apa ya kalinet itu sebenernya singkatan ya guys ya kalium cair ya guys ya kalau kalau gandasil buah ya kalau gandasil buah ya ngiram-ngiram pohon apalagi ini musim panas ya guys ya musim panas begini kalau kita kurang-kurang sabar ya kurang penyiraman aja udah pohon-pohonan pun gak akan tumbuh dengan maksimal nah ini cabai ini alhamdulillah nih berbuah dengan maksimal ya walaupun sedikit agak treating ya nah waktu itu bang Yaakob memberikan tic trip ya tic nah ini bang Yaakob sudah buktikan tapi emang benar itu agak rating kalau dicabut di bawahnya terima kasih banyak ya buat para member-member bang Yaakob terutama ya dan juga para sahabat-sahabat youtuber bang Yaakob dan juga yang baru menemukan channel bang Yaakob terima kasih banyak sudah like comment and subscribe ya pokoknya terima kasih banyak apalagi nonton sampai selesai pokoknya bang Yaakob terima kasih banyak ya banyak kok tidak bisa membalas apa-apa ya Gusti ongla yang bisa membalas sekalian ya nah seperti ini ya tuh kondisinya ya di wilayah ini aja guys di kebun-kebun ini aja guys ya nah nanti rencana bang Yaakob ya terus-terus ya update terus kan ini kacangnya dari awal ini bang Yaakob nanam kacang sampai sekarang ya update terus sampai nanti pembuahan panin temen-temen mudah-mudahan nanti bang Yaakob selalu buatkan video ya oke ya guys ya terima kasih banyak sampai selesai pokoknya bang Yaakob doakan yang lagi sakit menitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang belum nikah cepat-cepat menikahi gesya yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan momongan dan dijadikan anaknya anak yang soleh dan soleh bang Yaakob akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat keluarga terima kasih banyak malam nah datang juga ambil ene ambil